Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suhaji dan kali ini akan kita ulas permanen menarik Deng Liren saat menghadapi Ian Nippone Haji pada babak 6 VT World Championship tanggal 16 April 2023. Dalam permanen ini Deng Liren mencoba mengambil jalur-jalur di luar main lain dan berharap lawan kurang mengenalnya. Dan setelah menginjak fase akhir babak tengah Deng Liren berhasil memaju kudanya dengan lincah sehingga pertahanan Ian kedodoran dan skakmat sulit dihindari. Mari langsung saja menuju ke partainya. Deng Liren adalah tipe pemain yang sangat dominan mengawali permainan dengan pion D4 dan kali ini juga memilih pion D4. Lalu Ian Nippone Haji menjawab dengan kuda F6. Di sini seperti kebanyakan pecator top level lainnya yang suka melanjutkan permainan dengan mendorong pion ke C4, hal ini juga terjadi pada Deng Liren. Namun kali ini Deng Liren tidak melanjutkan dengan langkah ini dan memilih mengembangkan kuda ke F3. Yang juga cukup sering dimainkan Deng Liren. Yang sering sukses digunakan Deng Liren saat menghadapi Aronian. Bahkan ini juga pernah digunakan Deng Liren saat menghadapi Ian Nippone Haji pada turnamen catur Blitz Rusia-Cina match pada tanggal 23 Agustus 2009. Namun Deng Liren harus menerima belpah setelah langkah ke 54. Yang mana waktu itu Ian merespon dengan pion G6. Namun dalam permainan ini Ian memilih pion D5. Lalu Deng Liren memilih London System dengan mengembangkan gajahnya ke F4. Pion C5. Pion E3. Kuda C6. Lalu putih melanjutkan pengembangan kuda secara natural dari petak B ke D2. Pion pukul pion D4 dan pion putih pukul balik pion D4. Gajah F5. Mengembangkan gajah sebelum melanjutkan dengan mendorong pion ke E6. Sekaligus menekan pion C2. Serta sebagai antisipasi gajah petak terang putih berkembang ke petak strategis D3. Pion C3. Pion E6. Lanjutkan natural agar gajah petak gelap bisa segera berkembang dan mempertimbangkan segera rokade sayap raja ke depannya. Gajah B5. Mengembangkan kuda terhadap raja, membuka peluang rokade sayap raja, dan memberi kesempatan kuda menempati petak pusat strategis E5. Gajah D6. Gajah pukul gajah D6. Menteri pukul gajah D6. Setelah putih rokade, hitam pun juga rokade. Benteng E1. Langkah natural mengontrol lajur semi terbuka dan menambah dominasi terhadap petak pusat E5. Pion H6. Kuda E5. Kuda E7. Pion A4. Pion A6. Mencoba menekan gajah. Namun di sisi lain, petak-petak gelap sayap menteri jadi lemah. Dan Krim Master Daniel Dubov, dalam ulasannya di Youtube channel VD Jazz, menganggap ini adalah langkah lemah. Namun bila Anda cek dengan enjin catur, mungkin ini adalah salah satu rekomendasi enjin. Dengan wawasan seperti ini diharapkan para pecinta catur, bisa lebih kritis dalam menyikapi rekomendasi enjin catur. Lalu gajah putih kembali ke F1. Kuda D7. Mencoba menyingkirkan kuda putih yang menempati petak pusat strategis. Kuda pukul kuda D7. Menteri pukul kuda D7. Pion A5. Mencegah pion B maju. Sehingga petak B6 dan C5 tetap lemah. Yang memungkinkan kuda menempati petak C5 dengan nyaman. Menteri C7. Menteri F3. Benteng Fc8. Benteng A3. Gajah G6. Kuda B3. Sesuai rencana sepulau untuk menuju petak C5. Tentu bila kuda putih mencapai petak ideal C5 dan punya kesempatan mendorong pion ke B4, tentu putih akan punya kontrol kuat di seap menteri. Maka dari itu, Ian berusaha mencegah rencana Ding dengan mereposisi kudanya ke C6. Guna menambah tekanan terhadap pion A5 yang perlu perlindungan kuda. Dan kedepannya mempertimbangkan gajah ke C2 untuk menekan kuda. Sehingga pion A5 jadi lemah. Dan untuk mengantisipasi tekanan terhadap petak C2 dan A5, Ding menggeser menteri ke G3. Menawarkan pertukaran menteri dengan tujuan tekanan terhadap petak A5 jadi berkurang. Menteri E7. Pion H4. Benteng E8. Sebagai persiapan adanya kemungkinan mendorong pion ke E5. Kuda C5. Menekan pion B7. Dan mengosokkan petak B3 yang bisa digunakan oleh benteng. Pion A5. Dengan ide menambah ruang di pusat dengan maju ke E4. Dengan adanya tekanan menteri terhadap kuda putih di C5. Lalu Ding memberi counter attack dengan menggeser benteng ke B3. Untuk menambah tekanan terhadap pion B7. Kuda pukul pion A5. Dengan tempo tekan benteng. Namun di sisi lain, pion E5 jadi lemah. Maka Ding pukul pion ini dengan benteng. Dengan tempo tekan menteri. Menteri F6. Benteng A3. Balik menekan kuda. Dan kuda hitam menghindar ke C4. Ganti menekan benteng. Gajah pukul kuda C4. Pion pukul gajah C4. Pion H5. Menekan gajah sekaligus mengontrol petak penting G6. Dan inilah situasi komplek yang merupakan posisi kritis dari permainan ini. Yang mana hitam sebenarnya bisa mengabekan ancaman pion H5 terhadap gajah. Dan bisa memberi counter attack dengan benteng pukul benteng E5. Setelah pion putih pukul balik benteng E5 dengan tempo tekan menteri. Terlihat putih punya dua ancaman. Yaitu pion terhadap menteri. Dan pion terhadap gajah. Namun hitam juga bisa memanfaatkan petak lemah hitam di D1. Dengan menarik menterinya ke D8. Setelah pion pukul gajah H6. Menteri D1 sekaligus. Raja H2. Menteri H5 sekaligus. Raja kembali bisa kena sekaligus apadi. Dan pilih menteri ke H3. Menteri pukul pion E5 sekaligus. Menteri G3. Menteri pukul kuda C5. Pion pukul pion F7 sekaligus. Raja pukul pion F7. Posisi kedua pemain seimbang. Dalam permainan aslinya. Ian mengamankan gajahnya ke C2. Lalu kuda putih pukul pion B2. Menteri B6. Garpuan terhadap kuda dan pion. Dan dingliren mengamankan kudanya ke D6. Dengan tempo tekan benteng. Tentu kuda ini beracun. Sebab bila menteri pukul kuda D6. Maka benteng putih bisa bermanuver pukul benteng E8 sekaligus. Setelah benteng pukul benteng E8. Menteri pukul menteri D6. Tentu putih sangat unggul. Dalam permainan aslinya. Benteng hitam pukul benteng E5. Menteri pukul benteng E5. Menteri pukul pion B2. Dengan tempo tekan benteng. Dan pion C3. Benteng A5. Raja H7. Benteng C5. Menambah tekanan terhadap pion C4. Dan memantolajur C yang penting. Menteri C1 skak. Raja H2. Pion F6. Menteri G3. Pion A5. Kuda pukul pion C4. Pion A4. Terus mencoba mendekatkan pion ke petak promosi. Kuda E3. Gajah B1. Benteng C7. Langkah kuat dengan ide skakmat. Dengan menteri DG7. Dan Ian berusaha melindungi petak ini dengan menggeser bentengnya ke G8. Kuda D5. Menekan pion F6. Dengan potensi garbuan terhadap raja dan penteng. Berkat adanya, Pion terhadap pion G7 dan raja. Maka dari itu, Ian berusaha melepas dari pen ini dengan menarik rajanya ke H8. Kuda langsung ke E7. Juga pilihan menarik. Namun terlebih dahulu, DG memilih menggeser benteng ke A7. Guna memantau pion bebas di A4, sekaligus menguasankan petak C7 agar bisa dimanfaatkan oleh menteri. Pion A3. Kuda E7. Menekan benteng dan memantau petak G6. Benteng F8. Pion D5. Sebuah langkah sunyi yang brilian untuk menjaga petak penting E6. Yang akan para pecinta catur lihat dengan jelas ide langkah ini guna menjaga petak penting E6 dalam fase akhir permainan ini. Hitam memang sudah tertekan. Namun demikian, menggeser menteri ke D1 guna menekan pion H5 yang terakhir dulu dalam tenggorokan layak dipilih. Namun dalam permainan aslinya, Ian melangkah pion A2. Sebuah langkah yang lemah. Sekarang waktunya, bagi para pecinta catur, menebak langkah terbaik putih yang juga menjadi pilihan Deng Liren. Oke, bagi yang sudah menemukan, mari kita cocokkan. Di sini, Deng Liren mendorong menterinya ke C7. Dengan ide, kombinasi kuda ke G6 dengan tembok skak dan menteri pukul pion G7. Sebuah kombinasi skakmat. Dan Ian berusaha menghindari taktik ini dengan mendorong rajanya ke H7. Namun langkah ini tidak mampu menyelamatkan Raja Hitam. Karena Deng Liren masih punya langkah yang kuat dengan kuda G6. Sebuah langkah brilian dengan ide menteri pukul pion G7. Dan Ian terus berusaha mencegahnya dengan menggejar penteng ke G8 untuk melindungi petak G7. Namun ini juga tidak bisa menahan gempuran hebat putih. Karena Deng Liren masih punya senjata andalan dengan menggeser menterinya ke F7. Sebuah kombinasi skakmat yang indah. Dan Ian Nippon Yaci pun menyerah. Bahaya yang ingin analisa lebih lanjut bisa tetap di sini. Bila pion hitam promosi tentu akan dipukul benteng begitu saja. Dan bila menteri ke B2 untuk mendukung pion promosi putih bisa melancarkan kombinasi skakmat yang indah dengan menteri pukul benteng G8 skak. Raja pukul menteri G8 Benteng A8 skak Menteri menutup skak ke B8 juga tidak lebih dari memperpanjang permainan karena benteng putih bisa langsung pukul menteri B8. Setelah raja ke F7 benteng F8. Sebuah kombinasi skakmat yang dianggap terindah tahun 2023 ini. Demikianlah para pecinta catur permainan dan kombinasi skakmat yang indah oleh Deng Liren saat menghadapi Yanni Poni Haji pada turnamen Kejuaraan Dunia tahun 2023 tanggal 16 April 2023 yang diwarnai dengan kombinasi skakmat yang indah. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video ulasan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.